Intro Halo ketemu lagi di DS Podcast Kali ini di kanan saya ini udah ada Pakai udah berbakat nih Bukan masih Jogja Tapi dia mengharumkan nama Jogja Perantau Perantau ya Pak Tapi dia mengharumkan nama Jogja Jadi 2021 kemarin dia Kuara kompetisi gitar nasional Terus udah punya album solo Jarang-jarang gitaris yang punya album solo Dia udah punya album solo Terus dia punya sebuah rekor Yang mungkin kalau kalian Pengen buku yang Menumbau gitar atau instrumental Apapun bisa difasilitasi nanti Di kanan saya ini udah ada Bahan Lubis Halo Ini kita kan unik-unik ya Seperti apa nih sosoknya Lubis ini Dari profilnya dan dari Ya Kemarin ada cerita-cerita seru apa nih Yang tentang kompetisi gitar yang Dengan 2021 kemarin Dan sampai bisa jadi juara loh ya Soal dan Lubis sendiri nih Sejak kapan nih Mulai main gitar dan segala macam ya Mas Mungkin hampir setengah umurku Itu aku habiskan main gitar Mas Aku belajar gitar itu SD kelas 4 Itu inget banget pas tsunami Aceh 2004 Langsung elektrik? Enggak Enggak Elektrik itu Itu masih belum di Jogja? Belum-belum Saya masih di kampung Di Medan Oh masih di Medan Tsunami Aceh itu Medan Kedampak gak sih Mas? Gempahnya kerasa banget Oh gempahnya kerasa Jadi aku inget banget tuh Mas Hari Minggu kan ya tuh Setengah 24 Desember Aku habis main bola tuh Main bola di kampung gitu Pulang itu kaca di kamar tuh gini-gini Itu di Medan loh ya Medan ya Apalagi di Acehnya Tapi gak kena tsunami-nya kan Medan Gak di terang tinggi ya Karena kan dia di tengah-tengah kan Gak di pinggir laut Medan itu kan di tengah Dan itu kelas 4 SD Kelas 4 SD Baru mulai terus akhirnya belajar Gitarnya aku lucu loh Mas Bukan karena pengen jadi gitaris Karena? Karena waktu itu 2004 mungkin era-era itu Era-era di Indonesia tuh kan Masa band lagi Iya Itu eranya kamu banget kan Mas? Peter Pan 2000-an tuh era-era alternatif Era ketika kita jadi anak band itu Rasanya dipongkrongan itu Kayak youtuber sekarang lah Iya Jadi itu karena aku waktu kecil Semua anak-anak kecil di kampung itu Bisa main gitar semua Jadi cuma sekitar bisa Bisa main jaringan Main di ronda Di warung gitu doang Mau gak mau jadi ikut belajar Ke SMP kelas 3 itu aku ketemu bener-bener band yang Yang udah profesional lah Yang udah dibayar gitu loh Walaupun ya Enggak Di bedan ya Iya band indie sana lah Band indie yang cukup diperhitungkan disana lah Radiasi nama lah Terus pindah ke Jogja Kuliah di WD tahun 2011 Oh 2011 Langsung masuk ke Mabes sekalian ya Ya terus Untuk Tadi kan mau ngejar isi tuh Karena SMP kan Mas Udah tuh SMP kelas 1 tuh udah bener-bener elektrik tuh Terus sempat privat Sama aku du gitar Setahunan kayak gitu Yang akhirnya kelas 3 SMP Guru gitarku itu Jadi seband sama aku Jadi aku Bajar gitar sama kamu nih Mas Terus 2 tahun kemudian Kamu ngajak aku Kamu ikut aja Jadi gue main gitar Di band gue kayak gitu Banyak tuh kayak gitu Kill Shoot Ages tuh kan juga guru murid gitu Iya Tapi gara-gara itu Si guruku itu Hampir tidak pernah dapet The best guitar Karena gitarnya 2 Karena kan konsepnya main 1-2 kan Jadi selalu Band juara 1 Tapi the best guitar Bukan dari band kita Ya selalu the best drummer kita Itu era festivalan Era festivalan Terus Masuk ke Mabes ini Beda gak? Di Jogja Beda banget Mas Sama di Medan Kalau di Medan itu Kalau di Jogja itu Hampir semua genre hidup Menurut saya lah ya Dulu ya Waktu awal Pokoknya saya datang ke Jogja itu Yang main blues Ada Ada dan Bener Yang main reggae Ada Dan bener Kalau di Medan Mungkin hanya pop Sama rock Di daerah rata-rata itu ya Yang mendominasi festival itu Pasti rock Makanya kenapa gitaris banyak yang Kalau disini Shredder ya Kalau disini justru festival Festival semua genre keluar Main kan Progressive ada Group ada Maksudku Rock itu lebih ke progressive gitu sih Karena kan buat festival kan ya Terus Apa yang didapet Banyak dari di Jogja Waduh Jurni ya mas ya Aku itu baru tau pentatonik setelah di Jogja Oh tadinya Padahal itu udah dimainin bertahun-tahun Ternyata Namanya Pilihnya pentatonik Blue note itu ternyata ini Tapi udah bisa mainin Banyak O nya lah di Jogja itu Oh skill kayak gini nih Oli Dian kayak gini Dulu misalnya nih contoh kecil ya Ini agak memalukan sebenernya Pins harmonik Teknik Pins harmonik Itu dulu sebelum ke Jogja Aku itu bilang namanya feedback Di sana Itu bilangnya feedback Di lingkungan aku ya Tapi maksudnya itu Pins harmonik Setelah aku di Jogja Banyak feedback itu Yang kita mainin feedback kan Kalau Pins harmonik Ya yang ini juga Banyak O nya lah di Jogja Akhirnya Lebih secara fundamentalnya Lebih kebentuk ya mas ya Lebih rapi lah Terus Soal diisi tadi Kenapa gak jadi masuk isi Pernah dokter Oh jadi kan Sudah ada pop jazz ya bukanya 2017 sudah ada pop jazz Sudah ada Temen kan banyak yang ini Jadi kan mas Anak daerah nih Tendung merasa jauh banget nih Soalnya kita tuh sampai Ada di tahap Band kita itu Udah nyampe Jadi gue starnya Oh ya Udah gak gini peserta lagi Karena Kalau di daerah kan Mas sebenarnya yang menang Itu doang kan Ganti-gantian terus kan Ini udah Kalau di daerah Aku bilang udah mentok lah Sampai akhirnya Guru gitar gue itu bilang Aku tuh SMP kelas 3 Guru gitar gue itu Mungkin kuliah semester 5 lah Jadi aku tuh udah ngeband sama yang Tua Karena aku Badannya Cepat gedenya Jadi kalau main di event rokok gitu Padahal aku belum 18 Tapi bisa gara-gara baranku gede Terus Guru gitar gue tuh bilang Kamu Kalau memang mau total di musik Jangan di sini Kamu bakal jadi kayak gini aja Lihat aja kita-kita ini Kamu harus ke Jawa Ingat banget aku itu Ke Jawa Entah kemana itu Dia tuh bilangnya 3 waktu itu Jakarta Jomja atau Bandung Gue bilang Gue cimbak gitu Gak ada sama sekali keluarga di Jawa Terus Ya ya hidup gimana Aku bilang kayak gitu Terus akhirnya Dari obrol itu Ada temannya-teman kita Anak band juga Gitar juga Teman nongkrong kita disana ya Dia dulu kuliah di MSD Oh MSD MSD3 Tapi udah balik kampung Ya Tapi kan masih punya teman di Jogja Iya Itulah aku dikonekin Ini ada adikku mau kuliah di Jogja Mau daftar isi Oh Tadinya Mau berangkat Jogja Mau daftar isi Sudah coba daftar Nampai Jogja nih Isinya udah tutup Oh Berarti belum sempet daftar Karena kan Informasi gak kayak sekarang mas Internet Dulu aja ngeliat kelulusan Perkuliannya dari koran Iya gak sih Aku masih dapet Mas yang era Masi vintage Masih kental Tapi dulu niatnya Kalau diisi Memang udah tau informasinya Bahwa ada gitar klasik Dan ada pop jazz Gak ngerti Pokoknya mau masih isi Aja ngambil gitar Oh Tadinya gitu Kalau mungkin dengan gaya permainannya Mas Dan yang saya perhatiin Kalau untuk ke pop jazz Harusnya masuk Kalau untuk ke klasik Kalau untuk ke klasik Mungkin Masih tanya-tanya Padahal gak ada jazz Jazznya semua sekali Sebenernya kalau pop jazz kan Gak yang Fusion kali ya Maksudnya Kalau pop jazz itu Apa ya Ini gak jazzis banget ya Pop jazz Di sana Pop jazz ini Lebih untuk ke performer Jadi Kalau yang klasik Itu memang harus Yang real ini Real classic kan Iya Real classic Dan harus punya basic Kalau gak punya basic Dulu maksudnya Saya kan daftar isi Tapi dulu masih adanya Gitar klasik Karena saya gak basic klasik Ya akhirnya gak keterima Iya Si Mas Yeri ini Onor nya DSGD Klasik Gitar klasik Dan udiknya terkadang Melah gitar yang gitar klasik Suruh mainin elektrik Udik juga main ya Ya karena Kayak ini Ya kayak Sungajung itu Main gitar elektrik Kan wagu banget kan Tapi jadi pun nih Jadinya Makanya terus ada jurusan pop jazz itu Diisi Kalau udah ada pop jazz Harusnya masuk sih Ya waktu itu Karena Dan itu inget banget Mas Terus nyampe Jogja itu Isi itu baru tutup Sehari apa dua hari Gitu Oh jadi Terus kalau mau balik Malu nih waktu itu Terus akhirnya Entah kenapa dulu Kok bisa masuk wadi Eh konyol banget Kan isinya tutup nih Aku ke warnet waktu itu Aku ngabarin di rumah Kayaknya gue gak pulang Mau nyari Kampus disini Kampus disini aja Mau kuliah disini Tapi mau tetap main musik Karena memang Disini tuh yang mau main musik Oh Tapi Disini kuliah Gak apa apa Mau main musik Tapi harus kuliah Kayak gitu Kewarnet kan Zaman warnet kan dulu ya Entah kenapa Waktu itu Aku tulis Universitas swasta Di Jogja Ia muncul paling atas Wade Kalau yang paling atas Itu WST Apa UI Apa WME Aku pasti disitu Sesimpel itu mas Memang udah berjodoh aja Sama UKM musik Untungnya Mabes itu adalah Salah satu UKM Yang paling aktif Di Jogja saat itu Selain Dewantara Ada Sikma Ada Beruntungnya Jadi Mabes ini Sejak 2006-2007 Mereka aktif banget lah Jadi Jadi batu loncetan aku ya Dari UKM Dari UKM Terus udah Kenal Salah sini ya Pas Udah Jadi pendekar aja Kasih Udah L ple mint mu Sampai asas